besar biayanya ada yang banyak kalau cuma garis laki-laki aja mau komplit saya terangkan sedikit tes DNA yang komplit ya kalau garis laki-laki itu sebenarnya yang dilatih pertama itu kakek kalau buku nasar kan dari bawah ke atas kalau DNA itu dari atas ke bawah sama-sama namanya Ahmad Ahmad bin Sugeng dengan Ahmad bin Suwar tapi binnya beda itu berarti orang berbeda kan makanya kalau tes DNA yang hanya mencari jalur kakek itu yang dilacak kakeknya dulu sampai ke bawah kita itu sampai sekarang paling murah itu kalau kita belum pernah tes itu 159 dolar tapi kalau kita ingin nyari semua jalur jalur bapak, jalur ibu, jalur selang-seling itu sekarang paling murah itu kalau nggak salah 350 dolar tapi itu cuma dapat catatan aja kita membacanya kan harus butuh ahlinya ahli itu kan butuh sekolah kan masih disuruh gratisan itu kalau di luar negeri itu konsultasinya 47 dolar per jam karena mereka harus beli komputer gede itu kan 90 giga itu datanya 90 gigabyte satu harddisk itu satu harddisk 128 giga itu hampir penuh harus beli komputer kasihan juga kalau nggak dibayar ya itulah tapi itu udah mending karena tahun 2020 itu berapa jelasnya 1,5 miliar satu orang sekarang tinggal 7 juta itu kan udah nanti kalau misalnya anak saya yang kecil udah kerja mungkin kalau sudah 500an ribu nggak ada orang bisa ngumpetin nasab kalau kita yang keturunan mana ini mau diklaim Wali Songo nanti dibully lagi kalau Wali Songo itu kan garisnya ikutin garis orang Jawa ya apa anak laki-laki anak perempuan semua keturunan yang dianggap eh bukan dianggap memang cucunya gitu loh itu gunanya nyari-nyari nasab bukan nyari pengakuan silaturahmi ketemu-ketemu dulur bukan mau membanggakan nasab kalau Bani Wali Songo itu yang penting satu punya keahlian ben ga ngisin-ngisin gitu ya di keahliannya dia berprestasi terus kedua itu ya nyebar manfaat itu yang penting kalau pengen tes DNA ya terserah enggak tes itu tapi kita kalau ingat wayang ya jadi ngomong-ngomong kalau perhatikan tentang perkodara ya diperlakuan itulah perkodara itu baru ngakui anak kalau anaknya bisa ngalahin bapaknya Bani Wali Songo mending seperti itu berprestasi lah lebih tinggi dari bapak mudah itu aja jangan ikutin balawi ah ya gitulah kita nasab itu untuk nyari kerabat bukan untuk minta diakui di saat ada pertemuan di situ ada pertanyaan dan pertanyaan itu terjawab kalau itulah pertemuan itu akan menjadi sangat amat menarik jadi saya langsung ahlinya Pak Doktor Sukeng saya pertanyaannya cuma sederhana sebenarnya ngomong-ngomong siapa sih Ba'alawi yang laki-laki yang sudah tes DNA karena selama ini kita ngomong gage-gage itu belum pernah tahu siapa Ba'alawi laki-laki yang sudah tes DNA itu saja terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb jadi begini sebagian besar Ba'alawi itu yang tes DNA itu Ba'alawi luar negeri karena moyangnya dari Yemen disana memang gak bisa nasab untuk nasib kenapa Al-Irsa itu ngakui gak nasab Ba'alawi enggak sama-sama dari Yemen enggak ada gunanya nasab di Yemen makanya mereka bebas-bebas saja kenapa mereka tes DNA nyari saudaranya sama dengan kita baling-baling nyari-nyari saudara katakanlah ketemu haplor grupnya katakanlah satu kelompok itu haplor grupnya beda-beda tapi ada satu klaster yang sama yang klaster sama itu berarti sekian ratus tahun punya kakek bersama jadi orang ikut tes DNA itu bukan mencari buktian apa-apa nyari saudaranya sebelumnya kan nyari kekerabatan nah dari data set di Ba'alawi itu ada kira-kira empat marga yang mirip di Indonesia ada alapsi ada satu dari Indonesia ngaku dari Indonesia tapi udah tinggal di Yemen balik ke Yemen yang BSA itu yang BSA itu mendeklarasikan dari Indonesia itu yang BSA Asegaf Alapsi BSA satu lagi apa bukan ya intinya yang semarga itu udah ada dari Yemen karena mereka garis laki-laki kan kita anggap sama nah dari Indonesia enam orang itu tes ke Dante gak mau ke Family Tree itu boleh-boleh aja protokolnya kan sama aja mereka analisakan ke Yeful Yeful itu perusahaan analisa bukan 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 apa seperti tadi saya bilang analisa itu butuh sekolah sendiri gak cuma tesnya gitu kan itu ada enam orang enam orang dari Indonesia sudah tes karena dari penelitian Profesor Hera itu gak ada grup G waktu itu yang paling mungkin Mbak Alawi gak ada yang lain itu berarti sudah ada di Indonesia sudah enam orang karena apa yang enam orang ini sama dengan G Yemen itu yang tadi saya sebut marganya Asgaf Jamalulayl mas jadi jadi penanda genetiknya itu dari 25 itu plek sama dengan Asgaf Jamalulayl Habsi sama BSA mereka kan kawin sama saudara-saudara sendiri semua kan mereka masih punya peluang untuk ketersambungan ke Sayyidina Ali tapi kalaupun mungkin ya paling satu marga atau dua marga aja yang lain rungkat semua yang sudah terlanjur tes itu rungkat semua kecuali dua orang kemarin wah ini ditakut-takuti malah gak berani kalau saya kenapa gak tes DNA buat cari apa satu juga mahal gitu loh ya kalau kalau saya gak tes DNA pertama buat apa kalau saya cari beasiswa juga gak ditanya nasab saya nanti saya akan tes kalau udah mungkin harganya murah saya rasa penting gitu kalau kayak Bahlaw ini masalahnya udah mengklaim nasab ya harus membuktikan yang gak perlu pembuktian yang gak perlu itu itu aja kembalikan ke mas oke oke kembalikan ke mas